Sejumlah petugas dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan terlibat kejar-kejaran saat hendak menangkap belasan remaja beserta sepeda motornya di kawasan Pasaraya Padang, Pusat Kota Padang pada Senin Dinihari. Meski sempat melarikan diri saat kedatangan petugas, belasan remaja beserta sepeda motornya akhirnya ditangkap petugas. Sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Petugas membawanya ke Maporesa Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, mereka baru bisa pulang jika dijemput orang tua masing-masing untuk dibina agar tak mengulangi perbuatannya. Razia cipta kondisi ini rutin digelar petugas ke sejumlah lokasi yang rawan terjadinya tawuran dan balap liar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pada saat jam-jam kecil, kita melaksanakan patroli dan bertemu dengan segerombolan anak-anak muda yang kita duga akan melakukan tawuran di daerah Jalan Ligu. Waktu kita amankan kurang lebih ada 15 orang, namun sudah banyak yang kabur atau lari meninggalkan tempat dan kita tidak dikabur oleh personil yang datang pada saat itu. Sejatinya, polisi harus memikirkan strategi lain untuk meredam balap liar dan tawuran ini. Pasalnya, meski rutin dirazia, tapi aksi balap liar dan tawuran remaja tersebut tak pernah usai. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!